Nah yuk gendeng tenang ini petugas yang mestinya memberantas judi online malah melindungi Salah satu kabar yang mengejutkan akhir minggu kemarin itu Tentang penangkapan 11 orang terkait judi online Waduh ini menarik Dan menariknya 11 orang itu terdiri dari 9 orang staf kementerian digital dan informasi atau komdiki Sekarang menterinya Hafiz Mbak Hafiz Satu orang staf ahli komdiki serta satu orang sipil atau orang biasa Reman ini mesti Nah maksudnya tidak terkait dengan instansi manapun jadi orang luar Nah ini piye kini itu piye nih coba Nah nurut umpegawan ini Pak Budiari selaku mantan menteri kominfo Atau nama lama dari komdiki Ya harus ikut digali informasinya Harus bertanggung jawab anak buahnya terlibat Gak mungkin terlibatnya ujuk-ujuk sekarang Pasti dulu Sejak dulu Sejak dia masih menjabat sebagai menteri Lah minimal itu Melu dipanggil lah Melu ditakoni Ditanyain Lah pantas aja judi online wangel diberantas Wangel menul Ternyata begini tuh ceritanya Lah mau saya yang menjaga dan mengamankan judi online malah petugas yang berenang kok Kan ngori banget Konangannya biar Saya juga saya harap ngekel gitu Lah ibarat sekuriti disuruh jaga keamanan Eh malah si sekuriti itu kerjasama sama malingnya Kapan malingnya kecekel? Ketangkep Nah ini ibarat menteri keuangan Disuruh jagain keamanan uang negara Malah kerjasama dengan koruptor Ini umama ini Kan jadi terus Tidak tertangkap Ini sekali lagi ibarat loh Seumama loh Seandainya Nah ini disoal judi online Lah kok anak buahnya Budiari malah yang jadi pengaman Terlibat Ya pantas judi online terus berkembang Terus meraja lelangel diberantas Pantes aja orang beres-beres Judi online sampai sekarang gak beres-beres di negara ini Kan berapa triliun uang rakyat yang diserap Disedot sama permainan judi online ini Lah mereka itu malah yang jagain situsnya Iye Nah tiwas yang muncul di media itu menyalahkan orang Indonesia yang direkrut dibawa di Kamboja Orang-orang ini kita salahin Para pelaku judinya ya angel sembuh lah Caranya seperti ya anak-anak kecil Pada ikut main judi online Nah untung ini sejak awal kebongkar duluan Jadi Mbak Mutia Hafid yang jadi main kondiki Ya baru aman ini Termasuk Bukti bahwa dia tidak terlipat dan akan membongkar Ya tetap harus Budiari yang harus diperiksa Ini uang-uang gendeng-gendeng Mereka itu yang membagi ini judi online itu gendeng ini Punya kantor sendiri loh malahan Dan bernama kantor satelit Bayangkan ini Indonesia ini kayak gini Terus berikan dorongan kepada menterinya untuk membereskan semuanya Rasa tidak ngaling-ngaling tau maksudnya Tidak usah melihat siapa itu Salah sikat aja itu Nah ya gendeng-tenan ini Petugas yang mestinya memberantas judi online Malah melindungi Menteri lawas ya tetap Budi Gali infonya Ditakoli Ditanyain Gak bisa dia tidak ditanya-tanya Dibiarkan gitu gak bisa Dia pasti terlipat Ya bukan pasti tapi ya tetap harus ditanya Kenapa Ketika dipimpin oleh Pak Budiari Tidak Tidak tergali ya Tidak tertangkap orang-orang itu Belakang penampun gitu Gak hanya judi online loh yang sulit hilang Pinjol ya berdoa Pinjaman online PDN malah bobol barang Ketika Pak Budiari menjabat sebagai menteri Nah itu soal-soal penting bangsa ini loh Mosok bisa bobol Nah dia itu gagal ngatasi kok Nah mosok sudah gagal kerjanya seperti Tetap jadi menteri lagi loh Nah ini yang perlu kita Tanya ini ada apa ini Kok ketika dia gagal Menjalankan tugas sebagai menteri Jodi online tetap berlangsung Pinjam online tetap berlaku PDN bobol Artinya dia tidak bisa menjalankan tanggung jawab Nah kok jadikan menteri Nah itu Nah kan kacau ini Nah ini berdasarkan informasi nih Dari para pelaku Pelaku itu mereka dapat keuntungan per bulannya itu 8,5 miliar Duit rakyat disedot Dan dia mendapat keuntungan Apakah dia hancur Dia hancur Dan cumpul itu Lah uang segitu itu didapat dari Mengamankan seribu situs Jodi online Yang disuruh di berangus itu 5 ribu loh Eh yang seribu diamankan Diturahnya Mengunggulnya duit Nah orang kurang ajar ini Para staff-staff kementerian ini Nah kalau mau aman Ini misalnya ini Kalau mau aman Ya setor hanya Sekali hanya 8,5 juta tiap bulan per akun kan Keliatannya kecil Murah Very shipper itu loh Wah tapi kan per bulan Dan seribu Akun Kali 8,5 juta 8,5 miliar Itu bayangkan Nah ini umpoh Mau dianggap bayar 9 juta Berarti situs itu Mesti terhari 300 ribu loh Padahal omset per hari Situs jodi online itu Bisa puluhan atau ratusan juta Banyak itu Lah om pengawan Belum dapat info yang Jelas gitu Belum dapat info yang Bisa dipercaya ini Lagi nyari info ini Sudah berapa lama Mereka ini Ngamanin situs jodi itu Para staff ini Para staff Komdigi ini Karena agak enak juga ini Pak polisi yang membongkar ini Gak menyampaikan dari Kapan itu Mulainya mengamankan Atau Dia melindungi Jodi online ini Situsnya ini Kantor satelit itu Sudah berapa lama beroperasi Ini Belum ini Belum ada Berita ini Apa selak Apa sejak itu Kok selak Apa sejak Menkonvin Menko Minfonya Pak Joni G. Plante Mungkin sejak itu juga Bisa Atau sejak Pak Budiari Jadi menterinya Juga bisa Atau malah Sejak dahulu Halal jaman Pak Rudiantoro Ya bisa Memang dibiarkan saja Biar terus Lah pantas nih Pak Joni G. Plante Kena kasus Lah om anak buah Yang nguruk abel Pada pengen Ngerti enggak Apa respon mantan Minko Minfo Budiari Tentang hal ini Dia hanya mengapresiasi Langkah aparat penegak hukum Oh Cuma memberikan Dorongan ke Aparat penegak hukum Dan tidak mau berkomentar Lebih lanjut Alasannya Sedang fokus pada tugas Barunya Sebagai menteri Kooperasi Nah Menurut Ngomolers Itu ada yang aneh Ini ada yang aneh Anda tahu enggak Yang aneh pada sikapnya itu Ada yang janggal Tidak dari yang dia katakan Ada yang mencurigakan Tidak dari penolakan Komentar lanjutan Nenek Kanggu Begawan ini Ini menimbulkan Tanda-tanya besar Aneh Aneh Ini mikirnya kenceng Kok sikapnya bisa begitu Kita kalau pernah memimpin Sebuah institusi Atau komunitas Atau sekelompok orang Anggaplah begitulah Hanya beberapa kelompok Hingga kita rampung Masa kepemimpinan Tidak ada sesuatu Nah Eh begitu baru ganti Pimpinan 15 hari Malah ya Orang enek lah Ini paling baru 2 minggu Tiba-tiba ada kasus Yang terbongkar Nah sebagai mantan pimpinan Minimal kita kaget lah Maling tidak ya Terkejut lah Apalagi kasus itu terkait Tupoksi utamanya Tugas tanggung jawabnya dia Tugas yang penting Oh dia ngomongnya cuma eneng Peran yang banyak ditunggu rakyat Kayak yang terjadi di Kominfo itu Ya aku dunia kan ya emosi berat Ketika dia memimpin beberapa bulan Orang enek apa-apa Tiba-tiba dia pengin pensiun Langsung ada Kan harusnya mencak-mencak Gagir geden loh Kalau itu seorang pemimpin Yang merasa tidak pernah melakukan apa-apa Nah harusnya dia merasa ditipu Anak buahnya Diapusin oleh staffnya Oh kalau bahasanya Para pejabat itu diselingkuhi itu Diplekoto lah kalau bahasa jawanya itu Nah kok ini biasa aja Pak Menteri mantan ini Hanya mengapresiasi sikap aparat Kok gak ada marah-marahnya Belas ya Pak Padahal perbulan itu Sepuluh anak buahnya dia bisa Mengumpulin duit Sampai 8,5 miliar Tiap bulan ini Tak anggap saja lah Gaji Menteri itu 100 juta Perbulan Masa Anak buahnya Ngumpulin duit Haram segede itu Orang nesu belas itu loh Langkutunya nesu lah Marah Ya bukan marah Karena gak dibahagai Bukan marah karena Tidak di Apa ya Diberikan Sesuatu dari hasil itu Tapi marah karena mereka Mestinya kerja bener Bukan malah melindungi Sesuatu yang tidak bener Yang dikianati Ini bukan menterinya saja loh Tidak hanya negaranya saja Tapi juga rakyat itu dikianati Termasuk pegawannya Ini ngompolres itu Ngelihat sikap Pak Budiari itu Piyo Aneh itu Wah Ini aku apa rata Gena Panggil Tanyain Tak tangon-tangon Cak jelas-jelas Apalagi salah satu Dari sebelas orang itu Adalah staf ahli Bah bilangnya tuh Staf ahli Ahli loh Ahli loh Ahli ngapusin Ahli melindungi Kejahatan Ini Nah setahu Menggawan ini Yang namanya Staf ahli Di kementerian itu Ya dia Orangnya menteri Berkaitan dengan menteri Lawang tugasnya Memang membantu menterinya Om Begawan Coba cari tahu Nama staf ahli Yang ditangkap itu Belum dapat ini Baru Orang-orangnya aja Tampang-tampangnya Tapi namanya Namanya belum Lah aparat kepolisian Belas Tidak merilis Nama-nama mereka Nah kok beda Perlakuan sama Pak Tom Lembong Langsung Saset Badut Wadal belum tahu Permasalahannya apa Yang mau dituduhkan apa Cekal se Tuduhannya Carrie Langsung pakai Dipakai Rompe Tidak bisa Begitu Kepolisian juga Belum membuka Data loh Mereka Beroperasi Sejak kapan Seribu situs Judi online itu Apa saja Belum Transaksinya Pakai rekening Apa juga Belum Duit sejumlah 8,5 miliar Itu disimpan Dimana juga Belum ada keterangan Nah terus Apakah duit itu Hanya berkurang Buat bayar 11 orang itu Atau ada yang Mengalir sampai Jauh Ya kita harus Tanya itu Tidak mungkin Kalau hanya dinikmati oleh 11 orang Staff dari Komindigi itu Pasti ada Backing-backing Yang pasti Mendapatkan Jatahnya Itu sudah Bagian dari Kemafian Keperjudian Tidak mungkin Bisa berkejar sendiri Nah karena gini Berdasarkan info Dari orang yang Ditangkap itu Dari 11 orang itu Mereka memiliki Pegawai yang kerja Selama 10 jam Dari jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Bayarannya Perbulan itu 5 juta Lah gak aneh Sebenarnya Kan mereka Staff Sebagai Staff Komdigi Lah kok Ngantornya Disitu Memangnya Gak dicari Sama pimpinannya Kalau ngantor Di kantor Satelit itu Arti di Kominfo ini Hal ini sudah Jadi rahasia umum Jadi ya Biarin aja lah Mungkin Semuanya Dapat bagian Alias TSE TST itu Setau sama Tau Bukankah Absensi kementerian itu Wis pake retina mata Sehingga Butuh kehadiran fisik Nek Nek Fanger Prain Alias Jempol tangan Wis akeh Sengisodong Akali itu Ini jangan-jangan Gak hanya Judi online Pinjaman online Atau pinjol Yang diopini Juga beneran Juga ini Wah ini Goro ini Lagi Ganti Presiden Perlahan Tapi pasti Kasus-kasus Pada terbongkar Ini bongkar Beneran Atau cuma Settingan Tapi saya percaya Sama Pak Prabowo Yang akan terus Menghabisi Para koruptor Dan para penyuap Penyuap Bangsa ini Tapi ini sulit Diterima Akal sehat Tenan ini Di saat Rakyat nyari 10.000 20.000 Perhari Susahnya Minta ampun Eh pejabat kok Dari umpak-umpak Anak gini Kita kan Jadi mikir Apakah Pertemuan-pertemuan Atau konsolidasi Relawan Yang diselenggarakan Di berbagai tempat Bisa mendatangkan Ribuan orang Dibiayai Dari hal yang Kayak ginian Ini Ini jadi Pikiran saya Jelek Iya Nah iya Sebulan dapat 8.5 miliar Gampang Menulih duit Orang umum Gampang ini Apadan ini juga Ngalir di Pemilu Dan Pilpres kemarin Ini pertanyaan Dari rakyat Ini Tanya loh Ini tolong nih PPATK Atau KPK Kejaksaan turunlah Coba tuh Presiden Perintahkan Kerja bareng Semuanya Penanggah hukum Biar semua jadi Cekau Ini bahaya ini Jodi online Buat negara Buat rakyat Buat kemajuan bangsa Sangat bahaya Negara ini bisa sakit Bisa ancur ini Dengan jodi online Nah terbongkarnya Kasus ini Tidakkah makin Membuktikan Jika Pak Budiari Tetap bertahan Jadi menteri ini Ada sesuatu yang Aneh Ada sesuatu yang Lucu Lawang kemampuannya Tugas-tugasnya Jadi Kominfo Terbukti gagal Bisa-bisanya Sekarang jadi Menteri Koperasi Ini kan Kayak kita Sebagai rakyat Indonesia Di EC Atau dihina Habis-habisan Kita semua Dianggap Cucunguk Cucunguk lah Pelunga-pelungo Ngah-ngah Nggak mau dengah Apa-apa Nah bila Terbongkarnya Kantor satelit ini Tidak membuat Pak Budiari Diproses Dan dipecat Ya sudah Ngalamat Pemerintah ke depan Bakal Besar Salah Tata-tata Kelola Ini bukan termasuk Duit Tapi BN Bocor loh Soalnya duit Yang terkumpul Dari rakyat Yang senengane main Judi Nah kita tahu Yang diangkat Jadi menteri itu Wakil menteri Kepala badan Staf khusus Utusan khusus Atau apapun lah Namanya Tidak sedikit Yang punya kredibilitas Hanya saja Bila orang macam Pak Budiari Ya ada juga itu Pak Haikal Hasan Gus Mithah Raffi Ahmad Noel Dan lainnya masih bertahan Ya rakyat akan nanggung Habibatnya Ya kita lihat saja Sedangkan orang-orang Baik lainnya Kan ikut terciprat Atau kena efek Negatifnya Ini saran Ong Gebangawan ini Sebaiknya dipertimbangkan Untuk tetap bertahan Menjadi pejabat-pejabat Negara sekarang ini Pak Kiai Nazaruzin Umar Profesor Abdul Mukti Busri Mulyani Bu Wamen Profesor Stella Dan yang lainnya Mohon pertimbangkan Kontribusi Anda Anda semua ini Ini rakyat mikir ini Sebelum-belum ada lah ini Tapi hampir tiap minggu Muncul dua-tiga kasus Yang bikin kita mikir kenceng Pemerintah sebelumnya itu Cara kerjanya gimana Nah sekarang baru bermuncul Masalah-masalah Korupsi So what Jodh online Dan sebagainya Nah kita mesti hati-hati semua Semoga gak jadi Bagian atas Kesemrautan Tata kelola pemerintah Ngeri-ngeri Ini rakyat ini Itu ya Besar Ong Begawan Agar semua paham Bahwa negeri ini Tidak baik-baik saja Salam Begawan Salam Ngombo Ta-ta Ta-ta Terima kasih telah menonton!